Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, kita akan bertahun sekalian. Sore ini kita akan melakukan pelisiris kasus penjulian, yaitu TKP di SD Negeri 04.04.52 ke Banjai dan SD Negeri 04.04.46 ke Banjai. Jadi ini dua TKP tapi satu tersangka, melakukan dua kali penjulian, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 23.30 di Jalan Veteran, Buruan Kampung Dalam, Ketamatan Kabupaten Jai, Kabupaten Karot, punya SD Negeri 04.04.42, dan TKP satunya lagi, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Oktober, pada sekitar pukul 23.30 di Jalan Veteran, Buruan Kampung Dalam, Ketamatan Kabupaten Jai, Kabupaten Karot, punya SD Negeri 04.04.46. Barang bukti yang berhasil kita amankan, yaitu satu unit speaker aktif merek Versace, tipe ZLLX 154 500W warna hitam, yang kedua, satu buah penyimpanan data CCTV merek Hilux warna hitam yang telah dibungkan, yang ketiga, satu buah takunikas LPG, ukuran 3 kg warna hijau, 4, satu buah obeng, timbal-balai ukuran pesanan. Seharusnya, Saka, Pak 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 Suri, dengan melakukan merusak jendela SD, menggunakan sebuah obeng, yang satunya lagi juga hampir sama, tapi menggunakan ligis dengan merusak jendela juga. Tersangkaannya adalah RS 44 tahun, agama Islam, dagang, Kampung Dalam, Kuruan Kampung Dalam, Kecamatan Kabupaten Jai, Karot. Dia melanggar pasal 63 ayat 1 ke 5E dari KWHP dengan anteman berhubungan 7 tahun penjara. Selamat sore teman-teman sekalian, jadi menambah yang disampaikan kepada Polres bahwa Sarai Skrim Polres Tanah Karo telah mengamankan terhadap saudara RS di mana saudara RS ini merupakan seorang residivis yang sudah berulang kali masuk luar pejara dan dari pengakuan tersangka bahwa hasil daripada pencurian yang diambil itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari disini juga kami jelaskan bahwa pada saat melakukan lidik dan penangkapan tersangka terhadap tersangka ini terpaksa kita lumpuhkan karena pada saat kita akan amankan melakukan perlawanan kepada petugas yang mengakibatkan berbahaya atau terancamnya nyawa daripada petugas sehingga terpaksa kami lakukan tidak ketegas kepada tersangka disini kami sampaikan juga bahwa